nah ini ya ini yang apa yang Riton atau RTD ya, ini nyalanya seperti ini putih banget ya, jadi kalau untuk mas pacitan kalau awet enggaknya itu tergantung motornya kalau mau awet ya saya kasih saran misalkan motor lama dia kan arusnya masih AC bisa dirubah dulu menjadi Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di KVM Modifikasi oke, pada kesempatan kali ini saya akan membalas nih komen dari sahabat KVM Modifikasi ya, KVM Modifikasi atau Zune Channel itu sama ya bosku, ini akun yang kedua untuk channel Youtubenya ya, ini khusus variasi motor dan yang lainnya yang lainnya silahkan komen aja ya untuk mas pemuda pacitan nih pemuda pacitan itu dua hari yang lalu komennya seperti ini komennya di video yang lampu depan LED murah dan terang oh yang itu, oke jadi saya kan kemarin baru bikin video ya ya, udah sebulanan ya, ini gak pernah saya buka dan ini baru saya buka ada komen dari mas pemuda pacitan ini dua hari yang lalu ya di rekomendasi lampu depan LED murah dan terang arus ACDC nah, oke saya akan balas untuk mas pemuda pacitan ini ya saya akan balas komennya ya, untuk lampunya yang arusnya ACDC ya mas pemuda pacitan ini kalau boleh tahu motornya apa mas nanti komen lagi ya nanti saya jelaskan nah, untuk kali ini saya jelaskan untuk semua motor saja ya tentunya yang motornya tahun lama maksudnya kan seperti Supra Vega Jupiter Jupiter MX atau yang lama yang dibawa tahun 2015 ya kalau pakai lampu LED ini awet atau enggak ya kan pertanyaan seperti itu saya balas awet ya soalnya ini lampu Ayoto ini sudah banyak sekali yang pakai dan sudah sering saya patah di sini lampu ini ya saya ada dua macam bosku ada dua macam lampu lampu yang RTD RTD ini yang ada kipasnya tentunya arusnya juga ACDC ya tapi kalau yang ini sama ini kalau motornya arusnya masih AC atau motor lama saya saranin pakai yang ini ya bosku kita akan cek coba ya kita akan buka dan kita akan testing lampunya ya lampu Ayoto itu seperti ini bentuknya H6 jadi titiknya satu nah yang kemarin saya bikin video kan lampunya yang ini ya bosku ya yang murah tapi terang dan bisa untuk ACDC H6 titiknya dua jauh pendek dan satu titik ini ya oke kita akan test lampunya menggunakan aki motor aja ya tes lampu menggunakan aki motor kalau langsung aki motor itu kan lebih terang bosku selain lebih terang arusnya juga kan stabil otomatis lebih awet yang menggunakan arus DC ya kalau arus AC dia kan naik turun bos nah ini nyalanya nih ya wow mantap banget ya ini lampu yang ayoto tadi ya yang arusnya ACDC ya yang mana tadi yang ini pokoknya yang dusnya hijau nah ini kalau motor lama bagusnya pakai ini ya saya saranin pakai ini aja dan sekarang saya akan tes untuk lampu yang menggunakan kipas dan untuk lampu yang menggunakan kipas ini diwajibkan menggunakan arusnya yang DC ya atau arus aki supaya kenapa supaya mesinnya tidak cepat rusak ini ini lampunya sudah dapat buku paduannya ya ini mesinnya dan ini kipasnya ada di belakang lampu kalau untuk lampu ini bisa dipakai untuk H4 seperti Fixen Sekupi bisa ya khusus yang RTD ini bisa dipakai untuk semua motor tanpa kecuali ya dan kalau yang ini H6 jadi untuk motor bebek aja yang kaki satu ini ya kalau yang ini semua motor bisa pakai kita akan tes nyalanya ya menggunakan aki langsung untuk hijau ini ada tiga kabel ya bos hijau putih sama biru kalau yang hijau itu masanya ya masang dan merahnya ini nah ini dia lebih terang bos ya kalau untuk harga ini tiga kali lipatnya nah ini ya barangnya ready kalau mau nanti saya akan kasih linknya ya bosku ya ini barangnya nah ini ya ini yang apa yang raiton atau RTD ya ini nyalanya seperti ini putih banget ya jadi kalau untuk mas pacitan kalau awet enggaknya itu tergantung motornya kalau mau awet ya saya kasih saran misalkan motor lama ya dia kan arusnya masih AC bisa dirubah dulu menjadi DC supaya lebih awet jadi untuk jawaban untuk mas pacitan adalah dirubah dulu kalau arusnya masih AC menjadi DC ya itu untuk H6 ini sama juga H4 ini atau lampu RTD ini lebih awet menggunakan arus DC juga oke seperti itu ya jawabannya jadi kalau mau pakai lampu led motor lama harus dirubah dulu arusnya seperti itu ya bosku bisa pakai ini juga bisa pakai yang pakai kipas tapi nanti cepat mati karena apa arusnya itu naik turun dalam artian kalau pas digas arusnya itu naik kalau enggak digas itu turun kalau gasnya full itu arusnya naik tinggi jadi setrumnya bisa mengakibatkan putusnya lampu led ini ya oke bosku terima kasih untuk semuanya terima kasih untuk pemuda pacitan yang sudah komen di video saya saya tunggu komen yang lainnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat bosku ya lampunya seperti ini led dan led ya harus DC ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati